Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ria di somit 8 9 10 kali ini saya akan membacakan unik-unik disidia kepada kamu jadi unik-uniknya seseorang yang dipikiran kamu mantan kamu ke pacar kamu ke ya pokoknya gitu deh ya sebentar ya jadi ini tuh berlaku kapan aja ketika kamu klik ini berarti kamu sedang mencari tahu unik-unik seseorang kepada kamu dan bagi yang merasa video saya cara baca saya itu agak lambat kamu bisa setting kok untuk mempercepat mempercepat kecepatannya kecepatan pemutaran kamu bisa setting di coba kamu klik di roda gigi ya ada tuh di tampilan roda gigi kemudian pilih kecepatan pemutaran kamu tinggal pilih kamu memperlambat itu 0,75 terus ada normal kalau mempercepat disini ada 1,25 1,5 kecepatannya terus ada yang kalau mau lebih cepat lagi ada di 2 2 apa entahlah yang jelas kalau kamu klik normal ya sudah dia tetap seperti alaminya saya membaca penyampaian saya jadi disitu kamu bisa settingnya untuk kamu menonton apa aja gitu bisa setting disitu di kecepatan pemutaran terus kamu pilih di atas normal jangan dibawa normal kalau dibawa normal ya mungkin kamu belajar bahasa inggris baru kamu berlambat gitu oke mari kita mulai meditanya oke saya tuh biasa kalau nonton kan saya gak mau lama-lama membuang-buang waktu duduk di apa apa menghadap saya gak mau membuang-buang waktu untuk menonton sesuatu jadi saya sering setting kecepatannya gitu kamu boring kamu maunya cepat ya mendengarkan pembacaan saya yaudah setting di rudagigi ya di kecepatan pemutarannya oke kalau kamu pengen personal reading silahkan klik link di dalam deskripsi saya di bawah video ini ada deskripsi kan ada kemarin mereka masih nanya-nanya juga mana linknya mana kalau mau personal reading dimana padahal saya sudah ngomong ya saya sudah memberitahukan bahwa kalau personal reading itu tinggal klik link yang saya jantungkan di dalam deskripsi saya oke dan terima kasih atas responnya selama ini ya respon positif kalian dan komentar-komentar yang membangun membuat saya semakin bersemangat untuk berinovasi ya untuk meningkatkan lagi ketajaman pembacaan saya dan ini pembacaan ini umum ya jadi tidak semuanya resonate sama kalian disesuaikan saja dengan situasi kalian yang kalian alami saat ini ya atau di masa lalu sudah pernah kalian mewati hari ini ya saat ini atau yang akan datang oke disini ada 7 of 1 ya 7 of 1 terus di star ya 5 of sword 8 of cups ya aduh ada 6 of cups check 8 of wands ya ada temperance ada 10 of cups ya ada death ada age of pentacles oke 7 of wands ya unik-unik dia dia tuh gini hubungan ini kok sulit benar ya saya sudah berjuang loh tetapi dan ini tuh melelahkan gitu ya kenapa kenapa dia merasa demikian karena dia merasa kamu itu kenapa dia harus berjuang dengan kamu untuk mendapatkan kamu karena kamu adalah solmetia dia merasa kamu itu adalah angan-angan yang dia cipta kan selama ini maksudnya gini kan dulu kan kita pernah tuh ya pasti dalam hidup kita tuh pernah mengangankan seseorang yang menurut kita indah untuk kita miliki ya kan sesuatu seperti apa gitu ya mungkin ini dia dapatkan di kamu makanya dia merasa harus berjuang walaupun itu melelahkan gitu ya kemudian disini jadi dia tuh ah gak peduli ah pokoknya sisulit apapun saya harus berjuang ya kemudian di five of sword ya unik-unik dia ya dia merasa bagaimana ya dia tuh ngomong gini bagaimana ya cara saya memanfaatkan satu momen atau beberapa momen menciptakan beberapa momen untuk bisa meraih dia kembali gitu ya mungkin dia pernah melakukan kesalahan dan kamu kecewa dan pergi dari dia ya jadi unik-unik dia tuh dia sedang mencari akal gitu bagaimana bisa merayu kamu kembali ya dia sadar akan keboisannya gitu ya ace of cups ya dia tidak ingin cinta ini pudar ya dia tidak ingin cinta kamu itu berlalu dari dia ya dia ingin cinta itu terus mengalir ya hmm so dia bilang gini semoga aja dia mau kembali sama saya jadi dia tuh sudah menciptakan strategi ya untuk bisa minta terus juga sama kamu minta apa rekonsiliasi sama kamu dia tuh sudah setting mantap-mantap di otak dia strategi sebuah strategi yang bisa bikin kamu lulus kembali untuk menerima cinta dia cinta si kemudian the egg of ones ya ya itu tadi saya bilang strategi kan nih dia punya banyak strategi rencana pokoknya apapun caranya saya harus berhasil ya itu temperance ya kenapa kenapa dia lebih kuat sama kamu nih nyambung karena ada satu kenyambungan antara kalian berdua gitu mungkin ketika dia menemui satu masalah kamu lah orang yang bisa memberikan solusi ya kata-kata kecilmu saja mampu menggugah dia otak dia untuk terinspirasi termotivasi untuk dapat menyelesaikan masalah yang tadinya membuat dia buntul ya akhirnya pikirannya tercerahkan oleh kata-kata kamu gitu inilah yang membuat dia mempertimbangkan segala sesuatu jika itu menyangkut dengan kamu kalau kalau dia ingin berlalu dari kamu dia benar-benar mempertimbangkan kalau ada yang merayu dia dia benar-benar mempertimbangkan semua kualitas diri kamu yang selama ini sudah dia pelajari ya yang sudah dinikmati ya kemudian di ten of cups ya ten of cups ya pokoknya aku mau dengan dia gitu dia bilang gitu pokoknya aku mau dengan kamu aku mau hidup bersama kamu mengarungi kehidupan sulit maupun senang ya jadi intinya dia menyanyi kamu dia ingin kamu itu bahagia harus dengan dia gitu gak harus juga sih tapi karena dia merasa kamu soalnya dia ya saya rasa dia ya rasa cinta yang kuat rasa sayang yang kuat dan keinginan untuk kembali koneksi keternyambungan kalian ini ya yang membuat dia bertransformasi dia sepertinya sedang berproses harus untuk merubah diri dia menjadi lebih baik ya saya rasa dia lebih teliti sekarang ya dia lebih cermat ya untuk melakukan sesuatu yang untuk membuat kamu itu bisa menerima dia dan niatnya dia untuk berbahagia dengan kamu itu harus benar-benar mantap dia berhitungkan ya jadi itulah yang saya maksud tadi disini itu ada strategi ya strategi strategi niat baik dia untuk berbahagia dengan kamu ya jadi saya masuk ke problem kalian ini adalah hubungan yang mungkin kalian sudah berjuang sejauh ini untuk menggapai cita-cita kalian untuk bisa hidup bersama gitu ya namun ada sesuatu yang terjadi ya mungkin karena egoisan salah satu pihak ya antara kamu dan dia sehingga ada yang merasa kecewa dan berlalu ya ada kesalahpahaman ya mungkin salah satu antara kalian merasa dimanfaatkan ya dilecehkan ya atau tidak didengarkan karena apa ada keegoisan salah satu pihak disini ya kemudian di ace of cups ya saya merasakan bahwa kamu pun mencintai dia namun cinta kamu mulai berguburan kamu berusaha mengguburkan cinta kamu itu karena kekecewaan kamu kemarin waktu dia bersikap egois kepada kamu ya kamu kecewa disini tetapi sesungguhnya kamu gak bisa merupakan cinta kamu begitu saja saya merasakan disini ada cinta sejati ya kemudian di six of cups ya kamu punya keinginan untuk kembali sama dia ya dia pun demikian kenapa demikian karena ada beberapa momen yang sudah pernah kalian lewati itu begitu indah begitu mesra begitu membahagiakan dan kenangan-kenangan inilah yang membuat cinta kalian ini tidak mudah kudar gitu walaupun kamu berusaha karena kamu mengingat kegoisan dia tadi nah sudah banyak hal yang kamu lakukan untuk melupakan tetapi semakin kamu melupakan semakin kamu berusaha untuk melupakan semakin banyak kenangan yang bermunculan ya kamu semakin terkoneksi dengan dia oleh mimpi-mimpi kamu mungkin apa ya mimpi atau apa ya ketika kamu sendiri itu selalu saja muncul bayangan dia gitu ya itu yang membuat kamu rindu berat kemudian disini di temperance ya ya kamu orang yang memang seimbang kamu orang yang cerdas kamu selalu berusaha untuk bersikap tenang karena apa kamu gak mau mengambil keputusan yang egois juga gitu kamu gak mau egois terhadap diri kamu sendiri karena sesungguhnya kamu masih membutuhkan dia untuk kalian berkeluarga mungkin kalian ada masalah yang mungkin membuat kalian harus break atau sebagian dari kalian bisa ranjang atau ada kekecewaan atau sebuah ditimpa sebuah masalah yang membuat pikiran kalian itu kacau yang membuat kalian tidak berbahagia untuk beberapa waktu namun saya melihat disini ya kalian tahulah setiap cobaan yang datang itu sebenarnya mau kecil atau besar selalu ada hadiah dibalik itu semua ada hikmah ya hadiah yang saya maksud itu hikmah ya pelajaran yang bisa kamu ambil dari situ karena apa Allah memberikan kita cobaan ya kalau kita bisa melalui dengan dengan kesabaran dengan persangka baik beberapa waktu kemudian pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan besar semakin besar cobaan semakin besar kebahagiaan yang akan hadir dalam kehidupan kita jadi jangan demihkan masalah ya jangan lari dari masalah hadapi ya yakinlah bahwa setelah cobaan kecil ya yang akan datang akan datang kebahagiaan kecil kalau ada datang cobaan besar maka beberapa waktu kemudian akan datang kebahagiaan kebahagiaan besar ya makanya banyak banyak bersyukur ya nikmatilah hidup ini ya kalau dia memang ingin kembali dan dia berjanji untuk berubah cobalah sekali lagi ya karena dalam mencari kebahagiaan itu kita harus terus mencoba jangan lelah mencoba dan mencoba itu lebih baik daripada tidak sama sekali ya kemudian dat ya ya kamu merasa sakit sekali oke saya ngerti memang sakit ya beberapa dari kalian mungkin mengadakan orang ketiga atau seseorang yang datang mempengaruhi kamu untuk keluar dari hubungan kalian ya dan itu membuat kamu jatuh cinta gitu tapi akhirnya kamu kembali berpikir bahwa kamu gak boleh egois dong ya karena kalau kamu ingin bahagia sendiri bagaimana dengan keluarga kamu apakah sepeninggalan kamu mereka akan bahagia tanpa kamu mereka akan bahagia apa tujuan hidup kamu kalau kamu hanya ingin berbahagia sendiri sementara kamu harus mengurbankan kebahagiaan orang-orang yang terpenting kamu orang-orang terdekat kamu orang-orang terkasih kamu hanya karena kamu terhayal gitu kalau orang ternyata bilang hayal hayal itu karena kamu terlena terlena dengan bujuk rayu seseorang yang sebenarnya hanya ingin menghancurkan kehidupan kalian oke bahagiaan kalian ini saya melihat di sini sepertinya ada hasil dari luar atau ada yang sendiri kepada hubungan kalian dan kehidupan kalian yang mempengaruhi salah satu dari kalian mengkacaukan pikiran kalian sehingga kalian tidak bahagia kalian selalu bertentangan karena ada pihak ketiga dan pihak ketiga ini lebih dari dua orang ada yang mendapatkan cobaan dirayu oleh lewan jenis kemudian kemudian ada juga yang mendapat cobaan terhasut oleh tetangga atau orang-orang di sekitar kalian atau pihak keluarga ini membuat kalian tidak terkendali kalian kacau dan akhirnya kalian menjadi break untuk sementara tapi saya melihat ada pikiran logis kalian yang membawa kamu pulang kembali jadi bijaksana dalam menyikapi setiap pengaruh dari luar kamu lah yang membawa diri kamu atau kamu lah yang harus mengendalikan itu ya kamu sedang berpikir saya melihat kamu sedang berpikir untuk menerima dia kembali oke kalau dia punya strategi kamu juga harus siapkan strategi dong ya buatlah satu ultimatum yang 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 jelas sebuah ultimatum yang kamu memberikan kepada dia itu bukan untuk menjas atau menghakimi dia jangan kalau kamu ingin bahagia jangan menghakimi karena tidak sepenuhnya kesalahan itu berasal dari dia doang bisa jadi respon kamu yang berlebihan yang membuat masalah ini menjadi semakin dunia gitu jadi bijaksana kalau dia memang jadi kalau kamu ingin membuat ultimatum untuk dia buatlah ultimatum yang adil yang tentunya harus kamu buat di diri kamu juga gitu kamu harus konsisten ya kamu juga harus belajar dari ultimatum yang kamu buat gitu jadi supaya kalian nyambung kembali supaya tercipta kembali hubungan yang lebih kuat dan tidak mudah terpengaruh lagi ya oleh pihak-pihak lain yaitu kalian harus membuat ultimatum yang dipakai bersama ya digunakan bersama ya untuk ya tujuannya untuk bisa menjadi hubungan yang lebih kuat ya yaitu cara kita mengeratkan hubungan itu dengan kebijaksanaan ya jadi apapun masalahnya bijaksanalah bersikap bijak adil dan seimbang perbanyaklah sadar diri jangan terlalu menuduh dia yang salah walaupun itu kesalahan dia tapi kita juga perlu mengoreksi kesalahan-kesalahan kita ya karena mungkin saja kesalahan itu sedang berpihak kepada dia ya atau terpihak kepada dia ya kalau kamu bisa mengerti dan bisa mem apa ya mem memanage kesalahan itu menjadi satu perubahan besar yang lebih baik maka saya rasa satu ketiga ketiga kamu melakukan kesalahan kebijaksanaan kamu tadi akan membantu kamu secara otomatis jadi mungkin saja dia yang berinisiatif untuk melakukan hal yang sama kebijakan yang sama seperti yang kamu lakukan saat ini yaitu memaafkan ya memaafkan memahami dan menyusun strategi baru untuk sebuah perubahan besar untuk mencapai kebahagiaan kebahagiaan besar dan untuk bisa mencegat atau apa ya untuk bisa mengunci diri kalian berdua dari hal-hal buruk yang mungkin saja akan terjadi ya di kemudian hari jadi kalian ini akan lebih kuat ya ya jadi seperti orang itu ada tuh ya orang yang yang sudah rumah tangganya sudah berumur lebih dari 10 tahun ya mereka itu pasti sudah melalui beberapa proses kehidupan dan sudah berhasil apa ya berproses gitu dalam problem-problem problem-problem mereka jadi mereka-mereka yang kuat dalam hubungan itu mereka yang sudah melalui berbagai proses problematika dalam hubungan mereka ya jadi mereka yang sudah 20 tahun di atas 10 tahun ya mereka itu sudah pasti pernah melalui berbagai macam cobaan dalam hubungan mereka ya dan mereka sudah berhasil ya melalui itu semua dan semakin mereka berhasil menutaskan berbagai masalah yang pernah mereka lalui yang buruk-buruk itu mereka akan semakin kuat dan tenang dalam menghadapi berbagai problem ya menyelesaikannya pun egonya itu sudah datar ya mereka lebih lues gitu lebih lancar aja gitu pain-fain aja gitu kamu bisa lihat kan ada tuh contoh ya setiap dalam hubungan itu pasti saja ada pertengkaran karena kesalahpahaman itu tidak keluput ya dalam sebuah hubungan makanya saya tuh setiap kali berkunjung di rumah teman atau keluarga mereka mungkin atau keluarga saya saya memperhatikan ya bagaimana mereka bertengkar apa problem yang menuju pertengkaran mereka dan bagaimana mereka bersikap di saat menghadapi masalah itu dan kemudian bagaimana mereka berproses dan kemudian mereka bisa melupakan masalah tadi dan berbaikan kembali ada tuh ya kalau orang yang masih muda kalau yang muda itu mereka tuh ya kacau saya pernah lalui itu karena pas sama-sama bertolak belakang sama-sama egois sikap dewasa mereka belum menyentuh mereka ya tapi ketika mereka menyadari bahwa mereka ternyata saling membutuhkan akhirnya kadar egois tadi berkurang mereka mulai buang pelan-pelan karena mereka sadar bahwa mereka saling cinta saling membutuhkan itulah yang membuat akhirnya mereka semakin bertambah usia seseorang ya semakin bertambah usia seseorang jika dia belajar memperbaiki diri maka egonya pun semakin rendah ya dan tentunya mereka semakin cerdas menghadapi menyelesaikan masalah dan kehidupan mereka pun semakin tenang gak bising lagi kayak dulu itu contoh pernah saya melihat mereka bertengkar ada di satu keluarga kebetulan saya mampu di rumah mereka pernah menginap beberapa hari dan saya melihat mereka bertengkar tetapi setelah itu mereka saling memaafkan satu hari doang dan cara mereka berperilaku menyikapi cara mereka bersikap satu sama lain itu kalau saya lihat itu menyenangkan banget aduh saya ingin masuk ke situ maksudnya bukan masuk ke kehidupan mereka gak maksudnya masuk ke tahap-tahap seperti itu dimana masalah dianggap hal yang biasa ya dan dengan mudahnya mereka kembali normal menormalkan dengan dengan cara yang alami entah apa cara mereka tapi tidak memakan waktu yang lama ya mereka kemudian gak perlu harus kisah anak kesini keluar dari rumah atau apa gak tidak tidak ada sama sekali mereka dengan cepat menyelesaikan masalah dan saya melihat mereka sudah bermesrahan kembali aduh dan memang dalam keluarga mereka memang saya melihat lebih banyak enjoy lebih banyak happy-happy ini 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 yang baru saya baru masuk di otak saya baru connect ke saya karena selama ini saya kurang keluar rumah beberapa orang yang lain itu mereka bermasalah mereka sembunyikan jadi kita tidak bisa melihat contoh ya karena kita tidak melihat menyaksikan secara langsung bagaimana mereka menghadapi satu masalah dan beberapa lama mereka berapa lama mereka menyelesaikan tapi ini alhamdulillah saya ketika saya sedang bermasalah saya mencari meminta solusi keberatuan saya dan tiba-tiba saya menyaksikan mungkin itu juga keindah Tuhan Tuhan membawa saya ke situ dan saya melihat cara mereka berinteraksi setiap hari dan tiba-tiba mereka mendapat masalah dan bagaimana mereka berargumen kemudian beberapa lama kemudian mereka kembali kembali happy lagi begitu cepatnya mereka menyelesaikan masalah itu ini yang saya maksud cinta cinta dewasa ya cinta yang seimbang cinta yang diperjuangkan bersama cinta yang lebih menguatkan cinta daripada ego ya kalau kamu sudah masuk di tahap ini saya yakin orang ketiga apapun akan kalian lepaskan kalau kalian sadari kalau kalian sadar cepat sadar ya karena gini loh kalau kita itu gak memikirkan orang-orang terdekat kita dan kita memilih untuk berbahagia sendiri itu artinya kita egois dan kita gak akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna karena apa karena kita mengorbankan anak-anak kita demi kewisan kita ya dan kebahagiaan kita itu tidak akan kita dapatkan karena apa ya kewisan kita tadi demi demi apa kamu meninggalkan anak-anak kamu apakah seseorang di luar lebih berarti lebih berkontribusi lebih menjami kehidupan kamu di masa depan bahwa kamu akan bahagia bersama dia apakah kamu dia akan membawakan membawa kamu keluar dari masalah dan tidak akan memasuki masalah baru gitu ayolah tidak ada orang yang sempurna di dunia ini jadi kalau dia orang yang ingin minta maaf kepada kamu maafkan ya ayo kita bangun kembali ya ada sih beberapa contoh yang saya lihat dalam kehidupan yang pernah saya lewati ya mereka bertekad untuk bercerai karena kegawasan pasangan yang tidak pernah menganggap dirinya salah gitu padahal dia yang selalu melakukan kesalahan itu hubungan toksin tapi kamu tidak masuk dalam hubungan toksin ya jadi seberapa banyak pun orang berusaha merujukkan mereka kembali itu semakin tidak adil karena apa si pihak kita ambil contoh ya misalnya pihak lelaki ini suka selingkuh dan setiap kesalahan dia itu dia gak mau pernah mengaku salah malah dia melempar kesalahan itu kepada istrinya dan bertahun tahun sampai puluhan tahun selalu dilakukan segi kesalahan yang sama padahal istrinya sudah memaafkan dia tapi dia melakukan hal yang sama berulang ulang 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 suatu saat istrinya akan lelah menghadapi dia pasti kenapa karena dia tidak setiap melakukan kesalahan dia tidak pernah melakukan kesalahan dia dia minta maaf untuk kerujuk kembali kenapa karena dia kewalahan menghadapi hidup dia dengan yang lain yang lain ternyata tidak bisa menyerima sikap dia ini dikembali lagi kepada istrinya ya istrinya dengan polosnya dengan tulusnya mau memaafkan padahal setelah puluhan tahun mereka jalani kehidupan bersama akhirnya istrinya sadar bahwa ternyata permintaan maaf dia itu permintaan maaf kosong jadi ya tidak bisa kita ponis bahwa itu adalah kebijakan yang sia-sia dari istrinya tidak tidak ada yang sia-sia di dunia ini setidaknya istrinya sudah mendapatkan pelajaran sudah mendapatkan sudah memulai memahami bahwa ternyata dirinya sedang terikat dalam satu hubungan toksik yang harus dia putuskan kalau tidak ya akan akan terjadi masalah yang berkepanjangan dan tidak akan ada habis-habisnya kenapa si pembuat kesalahan tidak pernah mau mengakui kesalahannya sementara yang menjadi korban hanya akan menjadi korban seterusnya gitu ini yang membuat kenapa ketika kita membojok seseorang untuk dia sudah tidak mau lagi dia berkata dia sudah lelah karena dia sudah mencoba bertahun tahun berkali kali selalu dia mendapatkan problem yang sama itu itu saja terus bosan dia oke lah kalau begitu tapi kamu disini saya tegaskan sama kamu ini tidak toksik dia hanya terpengaruh dengan pihak dari luar pihak ketiga bisa saja pihak ketiga itu berasal dari lingkungan kalian keluarga kalian atau orang ketiga yang hadir dalam hidup kamu atau di hidup dia di hati dia jadi ambililah kebijakan kalau kamu tidak bisa mengambil keputusan atau menerima sesuatu yang tidak bisa lagi kamu terima cobalah mengambil kebijakan ya pilihlah kebijakan kebijakan kenapa saya bilang kebijakan karena kamu tidak boleh berbahagia sendiri dengan mengorbankan kebahagiaan orang lain kalau kamu peduli kepada orang terdekat kamu terkasih kamu orang yang membutuhkan kamu maka ambillah kebijakan ya disini kamu akan terarah kenapa Tuhan selalu menolong orang-orang yang menolong orang-orang terkasihnya ya seperti saya pernah mengalami itu ya ketika pasangan saya sudah melakukan hal yang sangat fatal dan saya sudah lelah menghadapi itu semua saya ingin berlalu tapi saya memikirkan anak-anak saya dan saya sudah mengambil keputusan untuk berpisah tapi saya memikirkan anak-anak saya akhirnya di dalam ketidaksudian saya saya harus memaksa tubuh saya untuk mengikuti saja kebijakan ini 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 apa menyelamatkan anak-anak saya jadi kalau kalian mau berpisah kalau kalian dalam kondisi toxic hubungan toxic boleh kalau memang kalian yang namanya toxic berarti sudah tidak bisa lagi tidak bisa lagi dipertahankan jadi kamu perlu inisiatif sebelum kamu berpisah lakukanlah yang ancang-ancang yang kuat ancang-ancang disini seperti persiapan rencana persiapan semuanya dengan baik dari sisi material keuangan kalian finansial kalian kemudian fasilitas tempat untuk kamu nauni dan anak-anak kamu dan beberapa moda finansial yang saya maksud disini untuk bisa menanggulangi kehidupan kamu tanpa sidia ya supaya beban kamu itu terkurang karena apa kamu bisa memenuhi kebutuhan anak-anak kamu jadi mereka walaupun mereka itu merasa kecewa atas perpisahan ini setidaknya mereka tidak merasa susah karena kamu bisa bertanggung jawab jadi mereka punya kekuatan di kamu ya mereka akan tumbuh dan mengerti apa yang kamu alami dan apa yang kamu rasakan jadi sebagai orang tua bersikaplah lakukan yang paling terbaik yang belum pernah kamu kamu lakukan jangan mengikuti ego kalian tetapi sisa kita apapun itu tetaplah bijaksana oke ciptakan kebahagiaan untuk orang-orang terkasihmu maka Allah akan melihat itu tolong anak-anak kamu tolong titipan Allah ya tolong titipan Allah Allah menitipkan anak-anak adalah amanah yang harus kamu jalankan ketika hati kamu menolak tetapi kamu melakukan saja memaksa diri kamu melakukan saja maka kasih Allah akan mengalir menguatkan kamu untuk menghadapi ya mempermudah kamu untuk menghadapi menjalani kehidupan ini ya oke itulah dia sepinggal kisah saya yang saya bagikan kepada kalian agar kalian mungkin bisa merubah cara pandang kalian bahwa di dunia ini tidak hanya kalian mengalami kesulitan dalam hubungan ada berjuta-juta manusia dengan problem mereka sendiri dan kadarnya bisa sama bahkan kadarnya kadar kesakitan atau kadar apa frekuensi kesakitan yang mereka rasakan itu bisa saja lebih buruk lebih menyakitkan tapi ini yang namanya manusia ya ya Allah pasti peduli tidak tidak ada percobaan yang melibihi batas kemampuan manusia ya jadi jelani tetap bijak ya bijaksanalah ya sayangnya anak-anak kalian ya berkorbanlah sedikit ya karena pengorbanan kamu ketulusan kamu kemaafan kamu keikhlasan kamu akan membuat kamu lebih disayang Tuhan kamu akan terarah disini ya so jangan egois sayang ayo bahagia ayo lues ya ayo enjoy aja ya jangan terlalu dibawa berat ya setiap masalah itu ya ringankan aja hidup kamu dengan cara mengendalikan ego kamu ya sampai disini dulu ya semoga ini menginspirasi semoga ini memotivasi semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh